Oke teman-teman, disini saya akan menanggapi postingan di grup Facebook ya, yang dimana postingannya kayak gini Takut kesetrum? Tidak. Takut digigit semut? Ya. Nah, jadi disini saya akan bahas kenapa sih di box panel itu bisa jadi sarang semut. Seperti yang kita ketahui bahwa box panel menjadi sarang semut ini banyak sekali kerugiannya ya. Jadi saya akan sebutkan salah satu kerugiannya teman-teman. Jadi disini untuk kerugian yang pertama bisa terjadi course lighting teman-teman. Karena hewan semut ini mempunyai tahanan ya. Jadi jika saling ketemu fasa dan si semut ini, maka akan terjadi course lighting teman-teman. Yang kedua, arus bocor. Sudah pasti ya. Karena seperti yang tadi saya bahas, hewan ini jika menumpuk-menumpuk dan akan menjadi tahanan ya. Jika nempel ke fasa, maka akan otomatis akan menjadi arus bocor teman-teman. Dan yang ketiga, jika dipasang di rumah atau jika dipasang di instalasi industri, maka akan boros listrik teman-teman. Karena ada arus bocor tadi, maka dari itu akan boros listrik. Dan sekarang kenapa sih si semut ini sangat senang sekali di box panel kayak gini? Yang pertama, disini hangat teman-teman. Jadi si panel ini sudah pasti hangat ya di dalamnya. Karena si semut ini suka yang hangat-hangat, maka dari itu mereka senang di box panel. Yang kedua, karena gelap teman-teman. Selain hangat-hangatan, semut juga suka yang gelap-gelap teman-teman. Maka dari itu dia senang sekali numpuk di box panel. Untuk selanjutnya, ada space. Nah, berhubung box panel ini bisa dibuka ya atau ada selah-selah kecil. Maka dari itu si semut pasti pada masuk ke dalam box panel ini. Jadi banyak sekali ya kerugiannya. Maka dari itu, jika teman-teman tidak ingin dihinggapi sarang semut ini. Teman-teman, saya mempunyai solusinya. Ya walaupun sangat murah sekali ya. Jadi untuk solusinya, teman-teman, sangat murah sekali. Yaitu bisa menggunakan kapur ajaib, teman-teman. Jadi di dalam box panel ini, teman-teman bisa menggunakan kapur ajaib. Supaya apa? Supaya tidak ada semut lagi yang masuk ke dalam box panel. Selain itu, jika kita memakai kapur ajaib juga, tidak akan terjadi masalah di box panelnya. Tidak akan terjadi course lighting. Karena kapur ajaib ini bukan air, teman-teman. Maka dari itu, solusinya hanya segini saja. Tapi jika teman-teman mempunyai solusi lain, silakan dibahas ya di komentar. Atau mempunyai pengalaman lain, silakan disebutkan di komentar. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya. Selamat menikmati.